Deklan race lebih dekat menuju Man City ketimbang Arsenal Manchester City ikut memburu Deklan race yang sebelumnya erat dikaitkan dengan Arsenal The Citizen saat ini selangkah di depan The Gunners untuk mendapatkan gelandang West Ham United itu Dilaporkan Sky Sports Manchester City bersedia membayar 90 juta pounds kepada West Ham dengan formula 75 juta sebagai nilai pasti dan 15 juta dalam bentuk bonus Jumlah tersebut akan dilunasi dalam 2 tahun Reporter Sky Gianluca Di Marzio Bahkan mengabarkan bahwa race justru semakin mendekat ke Man City ketimbang Arsenal Padahal Meriam London sudah mengajukan penawaran lebih dulu sampai 2 kali malah Namun semuanya ditolak Formula penawaran kedua Arsenal sebetulnya juga serupa dengan Man City Namun ditolak West Ham karena syarat yang diajukan Arsenal agar klausul bonus terpenuhi dinilai sulit dicapai meski tak diumumkan kepada publik apa syaratnya Arsenal akan mengajukan penawaran ketiga untuk race agar tak disalik Man City West Ham sempat meminta 100 juta pounds bagi siapapun peminat pemain 24 tahun tersebut yang harganya naik usai membawa The Hammers juara Eropa Conference League Sejauh ini pembicaraan antara Man City dan West Ham berjalan positif Patut dinantikan siapa yang akan berhasil memboyong race Meja seri United juga dilaporkan berminat namun melihat situasi mereka dengan Mason Mount tampaknya kecil peluang setan merah mendapatkan race Terungkap ini perkataan Pep Guardiola kepada Kevin De Bruyne saat berpelukan usai bawa Manchester City juara Liga Champions 2022-2023 seperti diketahui The Citizens julukan Manchester City berhasil menjadi kampiun Liga Champions 2022-2023 usai mengalahkan Inter Milan 1-0 di final laga Manchester City versus Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023 itu berlangsung di Atatürk Olympic Stadium Istanbul Turki pada Minggu 11 Juni diniari waktu Indonesia Barat The Citizens memenangkan laga ini dengan skor 1-0 via gol Tunggal Rodri pada menit ke-68 ketika peluang panjang dibunyikan para pemain Manchester City langsung merayakan gelar Liga Champions pertamanya itu dengan penuh euforia Kelly Walker berlari ke arah fans The Citizens di ujung lapangan Nathan Ake dan Manuel Akanji berlutut dan berpelukan sementara Erling Allen dan Jagrealis ambruk dan terisat itu adalah momen emosional bagi semua orang yang terlibat dari pemain hingga penggemar pelatih hingga staff Manchester City khusus bagi Pep Guardiola sejak membawa Barcelona meraih kejayaan pada 2011 pelatih asal Spanyol itu sempat mengalami beberapa patah hati dan kemunduran pada akhirnya Pep Guardiola berhasil membawa Manchester City meraih Mahkota Liga Champions pertamanya di tengah perayaan yang penuh euforia Pep Guardiola melakukan momen intim yakni memeluk sang maestro lini tengah Manchester City Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne adalah satu-satunya pemain Manchester City yang masih bertahan sebelum era Pep Guardiola yang bergabung pada 2015 ketika Manuel Pellegrini memimpin tidak ada pemain lain yang berkorban sebanyak Kevin De Bruyne untuk mewujudkan impian Manchester City baru-baru ini UEFA telah mengungkap apa yang dikatakan Pep Guardiola kepada Kevin De Bruyne saat berpelukan beberapa saat setelah kemenangan Manchester City di final Liga Champions 2022-2023 hal itu diketahui dari film pendek yang dirilis minggu ini Alasan Gundogan pilih Barcelona ketimbang lanjut di Man City bukannya lanjut di Manchester City Ilkay Gundogan justru merapat ke Barcelona apa alasan yang berperan dibalik keputusan di ladang berdarah Turki tersebut dilaporkan Sky Sport dari ESPN Man City hanya mau memberinya kontrak baru selama semusim plus opsi perpanjangan setahun hal itu berbeda dengan Barcelona yang akan memberinya dua tahun plus opsi setahun dengan gaji yang lebih besar pula dengan usia yang sudah 32 tahun tawaran Barcelona lebih memberikan kepastian karir dan ini diakini membuat Gundogan mantap hijrah ke Spanyol apalagi Pratisa Fernandes butuh ke ladang senior usai ditinggal Sergio Busquets yang kontraknya habis Man City meski sadar kualitas Gundogan dan berharap ia bertahan juga tak mau memberikan nilai kontrak yang berlebihan status mereka sebagai peraih treble tak akan membuat mereka kesulitan mencari pengganti Mateo Kovacic telah merapat kontrak Gundogan di Man City akan habis per 1 Juli mendatang sehingga ia bisa bergabung dengan Barcelona secara gratis Blaugrana hanya perlu menjamin bisa mendaftarkan sang pemain untuk kompetisi musim depan Barcelona memburu Gundogan karena Xavi ingin menambah kreativitas dan jaminan gol dari lini tengah pemilik 67 caps di MNAS Jerman itu diketahui tampil subur musim lalu mencetak 11 gol dan 7 asis ia juga merupakan gelendang yang versatil bisa dimainkan di berbagai posisi namun diyakini ia akan ditempatkan di pos yang ditinggalkan Busquets alih-alih mewariskan posisi itu ke pemain lain seperti Frankie de Jong misalnya Gundogan akan mengakhiri periode 7 tahun di Man City dengan torehan manis ia menyumbang 5 gelar Liga Inggris 2 piala FA 4 karabau cup 2 community shield dan 1 Liga Champions pengumuman transfer Gundogan akan dilakukan setelah hasil tes medisnya yang digelar Rabu lalu keluar Terlepas dari 115 tuduhan finansial Haldon Al Mubarak sebut Man City sebagai tim nomor satu dunia di semua sisi Manchester City menghadapi 115 dakwaan pelanggaran aturan finansial fair play namun Haldon Al Mubarak ketua komisaris The Citizens menegaskan bahwa City adalah tim terbaik di segala sisi Haldon Al Mubarak menegaskan capaian treble pep Guardiola harus dinilai dari keberhasilan mereka di lapangan sebab hal tersebut tidak ada sang kepaut dengan kecurigaan masalah yang melanda mereka Al Mubarak juga menjelaskan The Citizens memiliki sistem yang sangat baik oleh karena itu mereka meraih kesuksesannya saat ini The Sky Blues meraih treble bersejarah musim ini setelah memenangkan mahkota Liga Champions pertama mereka namun pencapaian tersebut tetap ternoda karena City menghadapi 115 dakwaan atau FFP selama periode 9 tahun kami sedang melalui proses hukum ini adalah proses yang memakan waktu dan ketika kami selesai kami akan melakukan percakapan tentu saja ini sangat membuat frustasi karena dibutuhkan begitu banyak usaha hebat yang terjadi di klub ini dan itu terjadi tidak hanya di lapangan sepak bola lapangan sepak bola kami berbicara tentang itu apa yang telah dicapai para pemain ini tahun ini treble sungguh luar biasa saya berharap orang-orang fokus dan menilai mereka untuk sepak bola mereka dan apa yang mereka capai di lapangan dan apa yang mereka capai di setiap kompetisi yang mereka ikuti itulah kenyataannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati